Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja tes custom kernel ya Dan disini sudah lumayan stabil Pake 16 kernel dan sebelumnya kita pake Ryzen kernel Dan itu gak stabil dan ini juga stabil ya harusnya Karena klang versi ini juga yang terbaru, juga versi 14 Dan double tap video, foto, semua masih normal Layar gak tetap sensitif Dan ini lebih cocok buat daily sih Kurang lebih hampir sama dengan Ryzen kernel Dan sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat custom kernel ya Disini kita sebelumnya sudah install custom kernel Ryzen Dan di versi yang terbaru bulan 11 ini kernel Ryzen mantep ya Stabil dan enak, belum ada bug sih sampai sekarang Dari video juga normal, foto normal, double tap, semuanya enak Dan ini sensitif layar juga enak, di game juga enak dan gak boros juga ya Ini juga lumayan hemat baterai Kalau dibilang hemat ya lumayan daripada predator ya Disini hemat banget, stabil juga kalau menurut saya guys kernel Ryzen ini Dan kita akan cobain tes ganti ke kernel 16 16 juga kebetulan ada update juga sama ya Di tanggal 7 bulan 11 ini Jadi harusnya sih sama-sama oke Dan di 16 ini juga ada yang support Android 12 ya Dan kita akan cobain 16 yang versi yang bulan 11 ini Bisa support MIUI, bisa support AOSP ya Sama kayak Ryzen Karneli juga sudah support AOSP dan MIUI juga Android 11 Dan untuk Android 10 mungkin filenya beda ya Cuma kita tes yang Android 11 disini Oke dan disini kita gak pake modul Magisk ya Karena kita pake beberapa aplikasi yang gak perlu Gak support Magisk Jadi kita gak pake Dan kita di clock speed dari CPUZ Sama aja kalau ganti kernel di Redmi Note 8 Gak ada yang OC ataupun gimana ya Sama aja Dan kita tes trolling Tes sekalian ya Jadi ini sebelum ganti kasom kernel Pake Ryzen kernel guys Sebelumnya kalau dia panas agak kurang stabil Ryzen ini kalau dia panas ya Tapi ini masih lumayan stabil ya Untuk masih adem soalnya guys Kita tes 1 menit uang Dan lebih lama mungkin bisa tes sendiri Kalau lebih lama ya Kita tes 1 menit uang disini guys Sampai jumpa Oke kita tes 1 menit uang dan ini lumayan ya Lumayan tinggi Kita masuk TWRP via tombol ya Magisk lupa gak ada magisk guys Jadi kita langsung masuk recovery Dan kita tungguin ya Oke guys Jadi disini sudah masuk TWRP Dan kita mau flash custom kernelnya Dan disini kita pake TWRP dari Pit Black Recovery Project Dan disarainin samain aja TWRP nya Mau flash ROM kernel magisk samain aja Biar kalau DVD ini berhasil Kalian juga berhasil yang gak ada error Gak ada kendala Dan cara ganti atau update nya Di deskripsi ya Untuk dari TWRP nya guys Oke sebelum kita mulai Kita cek dulu filenya ya Kita cek dulu file yang mau kita install Custom kernelnya Saya sudah simpan beberapa Dan ini yang AWS PR ini juga Ya ini dia yang terbaru Bulan 11 dan 07 Oke dan Sebelum kita mulai mungkin Kalau mau backup Bisa backup bagian boot sama DTBO ya Kalau kalian backup dan Tinggal resort Kalau kalian backup Jaga-jaga Kalau misalkan error Gak cocok Botlock Kalian tinggal restore Misalkan Kalau mau Tapi di video ini kita gak backup Kita langsung aja disini Flash yang terbaru 16 kernel guys Dan ini versi terbaru ya Dari 16 Kita test Oke cari install nya mudah Kayak gini doang Dan kita wipe cache Bisa wipe cache di awal Bisa di akhir Tapi kita wipe di akhir Dan Kalau gak di wipe juga Harusnya gak masalah Tapi bebas ya Optional Wipe cache di awal Itu di akhir Dan kita tunggu Bisa booting atau enggak Kalau gak bisa booting Berarti boot loop Dan harus restore kernel Itu kan plus kernel Oke disini aman Bisa masuk boot animasi ya Jadi Sukses untuk install custom kernelnya Dan kita tinggal tunggu booting Kita tes nanti bedikit ya Dan buat yang mau ambil Bisa deskripsi nanti Buat ambil boot animasinya doang Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Oke guys Jadi sudah masuk Home screen ya Sekilas Hampir sama aja Disini juga bisa Enak Sensitive layarnya Juga mantap Kita masuk Tentang ponsel Oke Bugnya keluar Masuk force close Ke sistem UI Dan ini dia 16 kernel Dan ini Next gun Oke Clank version Clank version 14 Sama ya Clank version 14 Oke mantep ya Free memory Lumayan tinggi Juga Lumayan 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 Dari CPU-Z Sama aja Ganti custom kernel Nggak ngaruh Ya Tetap sama aja Kita tes Double tap Double tap nya Juga normal There HU Dari Dynamic Dari 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 Oke normal ya Suara juga ada Kita tes rolling desk kalian Oke disini lumayan stabil Awal pen awalnya agak kuning ya Oke 1 menit doang kita tes Dan kita kalau mau tes bisa tes pubg mobile Kita tes sebentar ya Oke guys jadi kita tes di pubg mobile sekalian Dan disini kita tes Dan disini kita gak unlock grafik ya Pake model aja Karena kita gak pake access root Jadi kita pake standar doang Kita tes Nanti kita liatin review dikitnya Dan kita liatin suhunya juga dikit ya Sampai jumpa 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 ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!